Jalan-jalan keceputan, pulangnya membeli terasi, kalau datang kembali di Senyad, ruang seni suara inspirasi. Halo Sobat Elok, bertemu lagi dengan aku Anissa Rahma, biasa dipanggil Nija, dan kali ini kita telah memasuki seni art episode kedua yang akan membahas tentang seni lukis. Setelah kemarin kita telah membahas dan mengupas tuntas terkait seni teater, kali ini kita akan memasuki seni lukis. Dan padahal hari ini, padahal detik ini dan sekarang ini juga kita telah kedatangan tamu spesial kita, boleh kita langsung saja panggilkan, inilah dia, Fasya Nopelia. Halo Fasya, boleh duduk. Nah Fasya boleh kenalan dulu dong ke teman-teman Sobat Elok. Halo semuanya, perkenalkan aku Fasya Nopelia, teman-teman semua bisa panggil aku Fasya. Terima kasih. Oke, kalau boleh tahu dari Departemen dan Angkatan berapa nih Fasya? Aku dari Departemen Agronomi dan Hortikultura Angkatan 60. Ah, oke. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang seni lukis, aku mau nanya-nanya dikit nih tentang kamu. Kira-kira sekarang ini kamu kesibukannya lagi apa aja sih Fasya? Mungkin untuk kali ini yang pertama ada MPD juga ya kak. Lalu sebelum-sebelumnya juga aku sempat ikut Lomba-Lomba Esay sama Biansy juga. Mungkin sekarang juga lagi persiapan buat ujian aja. Oke, aku dengar-dengar kamu menjadi salah satu delegasi IPB di Peksimida benar? Alhamdulillah. Nah, keren banget teman-teman lukis guys. Nah, kita mulai masuk mengulik tentang seni lukis nih. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih kamu tertarik di bidang seni lukis? Kalau untuk tertarik pertama kalinya itu waktu kecil juga sih kak. Lebih tepatnya itu waktu TK. Jadi waktu itu juga aku sempat diikut sertakan buat perwakilan ke kabupaten gitu. Nah, di sana tuh aku sama mamaku tuh sadar gitu. Aku tuh suka menggambar, suka melukis. Nah, dari sana juga Alhamdulillah ternyata emang aku tuh ada mungkin bisa dibilang sesuatu bakat juga ya kak di bidang lukis itu. Nah, dari sana tuh aku juga mulai suka-suka melukis juga, ngomongin juga, seterusnya gitu kak. Oke, kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik di seni lukis ini? Salah satunya tuh karena adanya perasaan emosional itu sendiri kak. Kayak kalau ngelihat warna, ngelihat bentuk-bentuk yang menarik itu, membuat seneng aja gitu dilihatnya itu. Kayak ada rasa refreshingnya juga. Kayak kalau kan misal se-amstruck mungkin apa kita menggoreskan sesuatu ke kampas atau ke kertas itu, kayak ada rasa relaksasinya juga. Itu sih kalau buat aku sendiri melukis itu lebih ke terapi juga, memandikan hobi itu. Berarti sejauh ini cara kamu healing itu lebih suka lukisnya ya? Oke, dan kira-kira nih kalau misalnya dalam menyelesaikan satu lukisan nih, kamu tuh butuh waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan lukisan tersebut? Kalau waktu berapa lama itu opsional sih sebenarnya kak, jadi tergantung seniman itu sendiri juga. Ada mereka yang mungkin targetnya tuh 10 menit atau 20 menit juga. Kalau misalnya itu ada juga, kalau aku pada umumnya itu 1 sampai 4 jam gitu kak. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang jadi faktor juga. Misalnya dari kalau cat bukis itu harus ada waktu buat mengeringkan. Jadi tiap layernya itu ada hal yang harus ditunggu juga. Nah, kalau misalnya pakai pensil warna atau crayon, itu mungkin 30 menit sampai 2 jam itu mungkin bisa. Berarti itu tergantung sama alat-alat dan medianya juga ya? Iya, betul juga kak. Terus nih, kalau tadi kan kamu bilang kamu kalau misalnya healing tuh melukis gitu kan ya. Kira-kira kamu tuh bisa dapat inspirasi-inspirasi dalam lukis tuh dari mana aja sih Fashya? Sebenarnya itu out of the box juga sih kak. Jadi kadang kalau aku lagi ngelamun tuh kadang kepikiran kayak si otak tuh bikin skrip sendiri gitu. Jadi aku tuh penasaran gimana sih kalau dipisualisasi di gambar itu bisa juga kalau di sekitar juga kan. Terutama di daerah aku tuh pantai semua. Nah, jadi sepanjang jauh itu pantai, apalagi kalau sunset itu buat aku itu jadi, wah ini lukisan Tuhan tuh emang tiada tandingnya. Tapi aku tuh pengen nge-abedikan lukisan itu juga dalam karyaku gitu. Nah, ada juga dari, pastinya dari idola sih kak. Dari sana tuh kayak jadi penyemangat juga sih kalau buat aku melihat misalnya buka-buka gambar atau buka-buka kanvasku. Terus ada mereka, terus jadi terinspirasi dan semangat juga gitu. Kalau ngomongin idola, kira-kira siapa sih penulis? Eh penulis, aduh salah ngomong kan. Pelukis idola kamu nih siapa? Sebenarnya aku kalau melukis juga itu nggak tergantung pada idola pelukis itu sendiri juga sih kak. Yang aku sukai itu salah satunya tuh ada Van Hoog. Nah itu, salah satu pelukis dunia yang pastinya juga terkenal juga dengan karya-karyanya. Kalau buat Selegram itu, aku ada Kak Indah Wijaya. Oh iya. Misalnya tuh kayak lukisan-lukisannya tuh ada ciri khas tersendiri gitu. Tapi tetap cantik, estetik dan pokoknya buat aku tuh seneng aja ngelihatnya gitu. Apalagi kalau dari Van Hoog, kalau Van Hoog sendiri itu yang aku suka tuh dia tuh ada pernah berkata gitu ditanya oleh temannya. Kenapa harus melukis gitu? Kenapa kamu memilih melukis? Lalu Van Hoog itu kayak ngejawab waktu melukis itu seketika dunia aku tuh berhenti. Jadi maksudnya itu kayak saat dunia itu berisik banget itu kita ambil kertas atau ambil kampas. Lalu kita goresin kasuanya dan jadi senyap gitu. Jadi senyap gitu kak. Gini tuh. Oh keren banget. Kalau misalnya dari Van Hoog sendiri, Van Hoog. Itu nama lukisan yang paling menginspirasi buat kamu tuh apa nama? Kalau dari lukisannya itu yang terakhir tuh ada apa ya namanya tuh sinteritas gitu. Itu jadi kayak sebuah langit-langit gitu. Tapi dia tuh ada kayak ciri khas bergaris-garis seperti itu. Mungkin sederhana dilihatnya. Tapi itu kayak ada makna tersendirinya juga. Dan maknanya itu menurut aku tuh kayak bener-bener mau ekspresikan dirinya sendiri itu. Kayak keren banget dong ya. Aku mau tau deh. Tadi kan kamu bilang di daerah kamu suka banyak pantai. Emang kamu asal mana? Aku dari Garut Selatan kan. Ah dari Garut. Iya, kenal dengan pantai selatanya. Oh iya. Oh iya berarti kamu pernah gak nge-lukis pantai selatan itu sendiri? Iya, aku pernah juga nih ya. Sambil nge-sananya juga. Oh iya, sambil nge-sananya juga. Oke, nah kalau misalnya boleh tau nih. Kira-kira kamu lebih suka kerjain langsung di kanvasnya? Atau bikin sketch-annya terlebih dahulu? Kalau aku tuh lebih seringnya tuh sketch-nya juga sih. Apalagi kalau lomba-lomba juga biasanya juga sketch-nya dulu. Itu kenapa? Karena buat memudahkan aja lebih efisien juga. Kayak gitu tuh mau menumpahkan warna-warna tuh udah ada desainnya disini, disana. Jadi udah teratur gitu. Tapi kadang juga kalau emang bener-bener buat terapi, aku kadang kayak langsung cuara-cuara aja gitu. Kayak emang sekedar meluapkan emosi aja gitu. Berarti kalau lukis tuh selain gambarnya yang tertera-tera disitu, warna juga bermain banget dong ya pastinya. Ya, betul banget. Nah kalau boleh tau nih, kira-kira gimana sih teknik yang kamu gunakan saat melukis? Kalau aku sendiri kan emang bukan desainnya tuh masih seseninya. Jadi mungkin yang aku tau tuh beberapa saja teknik yang digunakan pada seni lukis. Tapi aku tuh sering memakainya tuh teknik goresan ekspresi. Jadi lukisnya tuh, kita tuh bebas mau cara menggoreskannya kayak gimana, mau desain media apa, mau dengan tangan langsung, mau dengan kuas, dengan sikat gigi, ataupun bekas-bekas yang lainnya yang dirasa si seniman itu menarik gitu. Jadi aku biasanya jadi tidak terpaku aja, bebas aja gitu. Kalau di antara teknik-teknik melukis ini, menurut kamu teknik yang paling sulit buat kamu melukis tuh teknik yang seperti apa? Kalau sejauh ini yang aku masih pelajari itu ya kak teknik aquarelle. Jadi dia tuh harus menumpahkan sedikit air juga, tapi kita tuh harus melatur kadar airnya tuh sejauh, seberapa basahnya ke kanvasnya itu. Jadi itu laruh juga nanti di hasil airnya tuh akan gimana. Jadi kan kalau basah, Nah, kita tuh nunggu sampai kering tuh kadang warnanya tuh berbeda. Kadang yang awalnya pekat, lalu setelah kering tuh jadi agak pudar gitu. Oh, berarti itu ya yang harus ditunggu kering dulu, jadi rada lama ya. Iya, betul, Kak. Iya. Terus juga ada nggak sih karya kamu yang udah gak dilanjutin sampai sekarang, tapi itu tuh masih belum selesai gitu? Pastinya ada. Oke, ada. Itu gambar apa tuh? Aku tuh sempat di IG Yesus Go yang mau gambar itu iseng-iseng aja sih kak. Kayak aku tuh apa ya membuat challenge-challenge gitu. Jadi siap foto profil mereka yang aku pilih tuh akan aku gambar. Itu aku sempat buat sampai 10 profil tuh follow mood aku gitu. Tapi habis itu tuh aku janji ke mereka buat lanjutin minggu depan. Tapi ternyata aku tuh udah mau udah umut lagi gitu kak. Nah, saya di seniman itu khususnya seni lukis itu ada istilah yang namanya itu art blog gitu. Apa tuh artinya? Art blog itu kayak si seniman itu tuh saya merasa dia tuh udah apa ya, udah tidak ada mood atau udah tidak ada semangat juga untuk melukis gitu. Kadang sampai beberapa hari atau beberapa minggu mereka tuh stuck aja gak mau melukis lagi. Tapi itu bukan mereka tuh emang benar-benar gak mau melukis lagi. Cuman kayak ada harus butuh waktu jeda buat bagi mereka. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun juga. Bagi aku juga sendiri pernah soalnya sampai 2 tahun tuh berhenti waktu kelas, SMP itu. Jadi kayak gak tau juga sih kak, kadang kita tuh kalau melukis tuh harus emang sesuai mood juga. Kadang kalau tidak sesuai ekspetasi misalnya udah melukis nih tapi udah gak sesuai sama ekspetasi tuh yaudah tutup aja nanti dilanjutinnya. Tapi gak tau dilanjutin kapan juga itu. Tapi ada gak sih yang bener-bener gak pengen kamu lanjut lagi karena udah bete aja gitu. Ada sih kayaknya ya, ada kayaknya itu kayak apa ya udah males aja juga untuk perbaikinya gitu. Yaudah bikin yang baru aja ujimu ujimu. Tapi pernah gak sih kamu udah sampai selesai ngelukis terus pas ngeliat hasilnya kok kayak gak suka gitu terus kayak pengen ulang dari awal lagi pernah gak? Itu sering sih, selain ngembangnya tuh kalau habis ngelukis itu kadang dilihat ya terus dilihat, dilihat gitu kok kayak agak penyuk gini ya. Ternyata kayak gitu tuh. Lalu itu tuh yaudah aku perbaiki lagi tapi ternyata makin dilihat tuh makin gantinya gitu. Yaudah aku biarin aja itu gak jadi aku post biasanya kalau yang kayak gitu. Oke berarti kamu punya akun Instagram sendiri? Iya aku punya akun Instagram khususnya sendiri. Boleh dong dikasih akhirin sama Instagramnya apa tuh? Cicenovel underscorenya dua kali art. Oke di follow ya guys. Dari semuanya. Nah kalau boleh tau nih kan sekarang ini lagi era-eranya masuk ke 5.0 era digital. Kira-kira kamu sendiri tertarik gak sih kalau misalnya di desain digital gitu? Oh tentunya aku tertarik banget sih Kak. Dulu waktu SMP tuh aku pernah juga ikut desain poster. Apalagi kan lomba-lomba sekarang tuh kebanyakan tuh bukan seni tradisional. Kelas seni rupa gitu tapi lomba poster kan. Dari itu aku mau belajar dikit-dikit. Pasti yang para digital tuh udah gak asing lagi yang namanya ebis fan. Nah disana aku belajar juga. Tapi yang aku gak sukanya tuh karena harus berjump-jump gitu kan depan layar tuh bikin pusing juga. Iya bener. Nah dari sana itu aku tuh kayak aku mau focusinya ke seni rupa aja, seni tradisional. Tapi menurutku itu kalau emang nantinya tuh mau dijadikan bisnis atau peluang usaha juga. Desain poster tuh emang bener-bener sangat bagus juga untuk dibelajari. Karena banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang emang dasarnya tuh ada juga yang di desain digital itu Kak. Ingat diri. Kamu pernah ikut ke kelas workshop di desain digital ini gak sih? Nah kalau untuk itu aku belum pernah jadi sebenarnya aku otodidak kayak kadang kalau di beranda VIP itu kalau lihat, tertarik, baru aku pelajari. Berarti seni lukis kamu juga otodidak? Iya ada guru-guru segitu. Oh keren banget dong ya. Oke nah terakhir nih Fasha. Kira-kira apa tujuan atau impian terbesar kamu sebagai seniman? Nah ini sebenarnya aku juga inginnya tuh dikuat tuh jurusan seni juga sih Kak. Iya kan karena ada satu-satu waktu lain tapi gak apa-apa soalnya banyak juga jalan lain yang aku jadikan ini sebagai sempinganku aja nanti. Jadi aku tuh pingin nanti tuh punya gallery art sendiri, museum seni-seni. Terus awal juga rencananya kan aku dari AGH ya Kak. Lu tuh kayak pengen buat toko bunga juga tapi setelah ini sama lukisan yang si konsumen itu request. Jadi nantinya tuh mereka tuh bisa beli bunga aku juga ada ceritanya tersendiri dari lukisan yang apa buat juga nantinya kan. Aduh, jadi pengen nih dilukis sama kawan. Oke, itu tadi merupakan pertanyaan penutup pada sesi Torsho kita hari ini. Dan setelah ini kita akan sama-sama melihat Fasha mendemonstrasikan lukisan Fasha pada hari ini. Temanya apa kalau boleh tahu? Spot di IPB. Spot di IPB. Oke, mungkin nanti setelah ini kita akan sama-sama melihat Fasha melukis. Dan sekarang kita akan tutup terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di Seni Art episode ketiga. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, jadi disini aku akan lukis. Aku kasih judul Planet of my University. Jadi disini aku kembali konsep. Jadi ada beberapa planet gitu. Disini ada bumi. Teman-teman itu ada kayak jualan satu gitu ya. Jadi ada seorang mahasiswa. Jadi dia tuh pengen sukses intinya. Terus dia kan harus menjelajah hidupnya gitu. Jadi disini aku tambahin disini. Lalu dia beranjak ke IPB Literacy. Di koin IPB. Dan disini dia mulai kayak berkembang. Mulai belajar banyak hal. Lalu dia naik lagi tuh bersama kawan-kawannya. Dia tembak. Terus dulu juga. Nanti kesuksesan dia pikir sendiri. Nah disini aku ada otak belakang juga. Kayak gedung CCR. Sini ada pohon-pohon. Sini juga ada batang. Yang melanjung atau menjulang ke planet-planet itu. Ke bintang-bintang disini. Sini juga kan ada. Satu, dua, tiga, empat lima. Lima daun juga. Yang berapikan dari Adamah Betar sendiri juga. Dan dari Lugai Bebe. Aku juga terapikan di batang pohon ini. Sejumlah lima daun. Dan disini juga adaan besar kecil. Yang mungkin di IPM juga. Tidak semangat dengan besar-besar yang ada disini. Nah mungkin ini keseluruhannya besar. Sampaikan semua itu kalian suka. Terima kasih.